Intro Terima kasih telah menonton CEO PT. Paul Karudin Jenos menyatakan penerapan tingkat komponen dalam negeri dalam KSOT lebih tinggi Dalam KSOT mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Jerman yang berfokus pada produksi underwater misil Pengembangan kapal selam tanpa awak sendiri selanjutnya merupakan jawaban bagi kebutuhan pertahanan maritim Khususnya pertahanan bawah laut, pengembangan desain dan rencana pembangunan kapal selam otonomo sendiri Tengah berlangsung di PT. Paul Indonesia Karudin menambahkan kapal selam tanpa awak direncanakan memiliki panjang 25 meter Dengan kecepatan sebesar 12 knot dan dilengkapi artificial intelligence Yang dapat dimonitor dari jarak jauh untuk mengirimkan informasi ke pusat komando Dia berharap dengan dikembangkannya produk kapal selam otonomos ini Indonesia dapat meminimalisir ketergantungan terhadap impor alat utama sistem pertahanan